assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ramah supriyadi tentunya di channel saya ramah supriyadi channel oke sebelumnya saya sudah bikin video pada saat kita interview dan dikasih satu pertanyaan ceritakan tentang diri anda atau tell me about yourself ya sudah ada videonya dan kamu bisa cek di video saya sebelumnya nah untuk kali ini saya akan membahas pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh interviewers setelah kamu disuruh menceritakan tentang diri kamu biasanya adalah disuruh untuk dikasih satu pertanyaan yaitu pertanyaannya adalah apa yang menjadi apa yang menjadi kalau kelebihan kamu atau what is your strength ya Oke ada beberapa tip yang perlu diperhatikan pada saat menjawab apa itu kelebihan kamu atau what is your strength ya yang perlu kamu perhatikan untuk menjawab ini adalah yang kamu perlu persiapkan adalah satu kamu itu harus tahu apa yang menjadi job description atau tugasnya pekerjaan yang akan kamu lamar itu ya pertama harus kamu harus tahu dulu terus kedua gunakan kata-kata yang mendukung kelebihan kamu gitu yaitu kata-kata yang kata-kata yang biasanya kata-kata positif seperti fleksibel hardworking terus bisa bekerja di bawah tekanan atau under pressure gitu terus ke confidence ada lagi adalah supportive kayak gitu ya itu kata-kata yang bisa kamu gunakan pada saat kamu akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi kelebihan kamu terus ketiga adalah tak lupa kamu harus juga kasih bukti-buktinya gitu ya contoh nih kalau kamu akan melamar di melamar di hotel sebagian marketing kayak gitu ya jadi adalah ada apa 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 sih kalau tugasnya marketing itu kamu harus tahu dulu dan juga untuk itu kamu harus gunakan kata-kata tadi dan ada buktinya buktinya apa itu adalah bukti yang telah kamu dapatkan pada pekerjaan berikutnya contoh kalau di marketing ya saya adalah orang yang bekerja kreatif dan juga bisa memanage dengan baik proyek yang diberikan kepada saya kenapa karena seperti pekerjaan saya berikutnya pada saat saya membuat satu promo itu promonya itu efektif dan sesuai dengan deadline yang dibutuhkan gitu nah itu itu adalah kata-kata yang pertanyaan jawaban yang bisa kamu gunakan gitu ya jadi ada kelebihan kamu yaitu adalah bisa bekerja tepat waktu tadi ya mengandungi jawaban itu bekerja tepat waktu buktinya apa pada saat kamu bekerja di pekerjaan berikut sebelumnya itu kamu lakukan itu yaitu efektif tepat waktu dan bisa tepat sasaran gitu itu di kalau di dunia marketingnya kalau di contoh lagi ya di food and beverage service nah food and beverage service apa tugasnya kamu harus tahu dulu terus gunakan kata-kata yang tadi ada fleksibel atau hardworking fast learner supportive kayak gitu bisa kamu gunakan dan ada buktinya buktinya apa kamu mengejekkan tugas kamu itu dengan baik dan kamu adakah nama kamu disebut oleh tamu di apa namanya trip advisor atau komen tamu tersebut itu adalah salah satu bukti contoh nih apa kelebihan kamu baik Bapak saya rasa kelebihan saya adalah orang yang bisa kerja fleksibel terus suportif sehingga 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 pekerjaan di salam satu tim itu bekerja berjalan dengan lancar karena saya yakin bahwa di food and beverage service itu adalah salah satu department di hotel yang dinamis contoh kalau ada event dadaan kita harus juga fleksibel tentang waktu kerja kita contohnya pada saat saya apa namanya saya kerja di sebelumnya saya itu ada pekerja di dunia food and beverage service dan ada event dadaan terus saya pada saat itu libur saya disuruh masuk itu saya harus fleksibel dan saya masuk terus saya juga bisa memberikan service yang bagus ketemu dengan apa dengan buktinya adalah bahwa nama saya ada beberapa kali disebut di trip advisor atau komentar nah itu adalah jawaban yang dibutuhkan oleh interviewer saya yakin kalau kamu jawab-jawab dengan jawaban tersebut yaitu kamu akan pastinya sudah pasti akan ya dilirik oleh interviewer atau kemungkinan besarnya itu kamu akan diterima kalau memang jawaban kamu meyakinkan seperti tersebut ya gitu ya jadi itu kalau tipsnya menjawab apa yang menjadi kelebihan kamu ya saya konklusinya atau kesimpulannya adalah satu kamu harus tahu kerjaannya yaitu tugasnya atau job description nya terus gunakan kata-kata yang mendukung yang positif ya ya harus apa namanya juga kamu tunjukkan buktinya biar kamu juga tidak kelihatan mengarang atau gohong itu dulu ya video kali ini nah kalau memang ada komen atau pertanyaan bisa langsung aja kamu nanti lampirkan di kolom komentar pokoknya ya oke terima kasih sekali lagi jangan lupa untuk like komen share dan subscribe video ini biar saya juga semangat untuk bikin video-video berikutnya terima kasih sekali lagi wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye